KBR Prime, podcast for curious mind. 2024 ini apa aja yang perlu kita perhatiin dan ada nggak sih emiten yang bisa kita lirik di tahun ini. Nah untuk tahu jawabannya saya akan putarkan lagi live Instagram Uang Bicara hari Selasa tanggal 26 Maret kemarin bersama Narasumber Investor Rifan Kurniawan. Langsung aja yuk kita simak obrolannya di Uang Bicara. KORI FAN Jadi kita mau ngobrolin capital market nih setelah hasil pilpres udah diumumin secara resmi. Kemudian memang ada gugatan dari salah satu paslon. Tapi sebenarnya dari historis Bursa Efek Indonesia atau IHSG sendiri faktor pemilu ini seperti apa sih menurut KORI FAN? Oke jadi kalau kita bicara faktor pemilu secara garis besar ya Lin. Itu sebenarnya punya dampak positif. Karena kan biasanya kalau suatu negara menyelenggarakan pemilu gitu ya. Itu kan artinya sebenarnya negara tersebut sedang menuju ke arah yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Nah jadi secara umum kalau kita bicara pemilu-pemilu sebelumnya itu hampir selalu membawa dampak positif terhadap kalau kita bicara soal indeks harga saham gabungan itu selalu memberikan hampir selalu memberikan dampak yang positif gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan let's say dengan yang paling kelihatan banget lah ya mungkin di 2009 sama di 2014 gitu. Ketika 2009 kan sepanjang tahun itu kan tahun pemilu ya. Waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan posisinya sebagai petahana. Dan indeks saat itu kan meningkat sangat signifikan gitu hampir sekitar 80 persen. Nah meskipun memang ada faktor di tahun 2008 sebelumnya sempat terjadi global financial crisis. Nah 2014 juga sama gitu loh ketika Pak Jokowi waktu itu menjabat ya sebagai presiden yang baru gitu karena sosok Pak Jokowi yang baru menjabat sebagai presiden dia juga kemudian direspon positif oleh market dengan kenaikan sekitar 20 persen sepanjang tahun. Nah memang faktor pemilu ini tidak sepenuhnya tercermin tahun 2019 ya Lynn. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya. Tapi itu ada faktor lain ya di saat itu tahun 2019 itu ya dimana sempat terjadi apa ya mungkin bisa dibilang seperti perlambatan ekonomi lah di sejumlah negara dan membawa kekhawatiran terhadap equity market gitu. Nah kalau 2024 menurut saya secara garis besar pemilu ini harusnya akan memiliki dampak positif gitu. Cuma pemilu ini bukan jadi satu-satunya faktor ya tapi ada faktor-faktor lainnya nih. Nanti mungkin kita bisa bahas di pertanyaan selanjutnya. Oke sebelum ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar saham 2024. Mau minta pendapat dulu nih dari Orifan karena kan lagi banyak nih konten kreator juga bikin konten soal full call auction kayak gitu. Sekarang kan lagi masuk yang tahap duanya jadi beberapa saham yang mungkin di benak kita nih sebenarnya saham cukup bagus gitu. Tapi kena juga ikut gak ada beat over ya gitu. Kalau menurutku Rifan ini apakah memang mempengaruhi likuiditas atau akan bisa mencapai apa yang diharapkan oleh otoritas misalnya perlindungan investor? Atau gimana nih melihat reaksi dari pelaku pasar? Oke jadi kalau kita bicara soal full call auction ini kalau menurut saya ini seperti pedang bermata dua sepeda rajalin. Di satu sisi memang mungkin niat dari bursa sebagai regulator ini saya lihat memang untuk melindungi kepentingan investor. Tapi di sisi lain memang ada risiko untuk mengurangi likuiditas. Nah ini kan memang masih terlalu dinia untuk menilai apakah akan mempengaruhi likuiditas atau tidak. Karena di tahap kedua ini kan baru berjalan dua hari ya kemarin dan hari ini. Nah tapi ini mungkin saya di-spam dulu nih Sialin. Kebetulan tadi saya juga lihat ya saham-saham pegangat saya ada nggak nih yang kena full call auction gitu kan. Dan untungnya sih tidak ada gitu. Jadi so far masih aman gitu kalau untuk saya pribadi. Cuman dari sekitar 220-an saham yang kena full call auction ini. Kalau saya lihat memang ada beberapa saham yang sebenarnya memiliki fundamental yang cukup baik. Memang kalau kita bicara soal mayoritas. Saya bisa katakan bahwa emiten-emiten yang kena full call auction ini kan adalah emiten-emiten yang kena notasi khusus X gitu kan ya. Dimana X ini kan artinya emiten-emiten ini sedang dalam pantauan khusus. Ya kan pantauan khusus ini apa? Ya banyak faktor lah ya teman-teman ya. Ada yang misalkan karena ada permasalahan dengan laporan keuangan lah. Ada yang masalah tidak sesuai dengan regulasi bursa segala macam. Jadi ada banyak faktor gitu kan. Ada juga yang misalkan ekuitas negatif dan lain sebagainya. Nah jadi memang kalau saya perhatikan mayoritas atau majority ini memang perusahaan yang memiliki fundamental yang kurang baik. Ya kan? Akan tetapi ada beberapa mungkin kalau kita lihat misalkan kayak Ades atau Toto. Itu sebenarnya memiliki fundamental yang cukup baik tapi kena juga gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya, saya sendiri sebenarnya lebih menyukai kalau misalkan dikembalikan seperti biasa lah. Karena namanya juga bursa gitu ya. Ini pasar gitu loh. Pasar yang dimana dipertemukan penjual dan pembeli dan harus ada transparansi harga. Nah kalau misalkan dengan adanya full call action ini, yang dikhawatirkan adalah efek psikologisnya sebenarnya jalin. Bahwa kita ini, terutama investor Indonesia ya, belum terbiasa dengan kebijakan full call action ini. Dan saya melihat sosialisasi yang dilakukan itu masih kurang. Karena buktinya kenapa? Buktinya banyak sekali investor yang kaget gitu loh dengan kebijakan ini. Bahkan ada juga banyak yang belum ngerti, banyak juga yang bingung. Malah jokesnya ada juga yang bilang ini lagi error ya, bursa gitu kan. Kok ada saham yang nggak ada bid dan offernya gitu kan. Jadi itu artinya informasinya itu belum nyampe ke investor gitu loh. Jadi kalau saya pribadi sih sebagai investor, saya lebih menyukai kalau sebenarnya dikembalikan seperti awal gitu. Karena ya biarkan transparan gitu. Nah itu sih kalau sudut pandang saya. Tapi pertanyaan dari Cialin tadi, apakah ini akan mempengaruhi likuiditas perdagangan? Dan balik lagi mungkin dua sisi Cialin. Satu sisi bisa jadi ya karena ini bisa mempengaruhi psikologis investor gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat positifnya, bisa jadi mungkin ya likuiditasnya berkurang untuk di saham-saham yang kena full call action tadi. Dan bertambah di saham-saham yang tidak kena full call action. Nah gitu, jadi nanti kita lihat nih ke depannya akan lebih banyak ke arah mana. Nah kalau pendapat saya seperti itu Cialin. Nah tadi kita sampai pada perbincangan bahwa untuk tahun 2024 itu nggak cuma soal pemilu aja yang akan mempengaruhi. Tapi juga faktor-faktor lain. Mungkin kita bisa bahas satu persatu mungkin dari sentimen kebijakan moneter dulu kali ya, Koryvan. Sekarang kan banyak yang excited ya untuk di instrumen-instrumen kayak saham ataupun juga instrumen lain yang berisiko tinggi. Karena The Fed sendiri udah bilang bakalan ada tiga kali rate cut atau pemotongan suku bunga acuan di US itu sometime this year kayak gitu. Betul. Jadi memang selain pemilu, kalau menurut saya pribadi nih sentimen yang lebih mempengaruhi di tahun ini itu adalah The Fed. Ya karena gini Cialin, teman-teman investor perlu pahami. Tadi saya cerita tahun 2014 ya, kalau kita tarik ke belakang, tadi saya katakan bahwa di tahun tersebut indeks harga saham gabungan naik 20%. Nah selain faktor pemilu, ada juga faktor kedua yaitu spread gap. Spread gap itu apa? Disparitas atau perbedaan suku bunga ya, antara Bank Indonesia dengan suku bunga The Fed. Nah at the time 2014 ya, suku bunga Bank Indonesia itu kalau saya nggak salah ingat, itu ada di kisaran sekitar 7,25% sampai 7,5%. Sementara suku bunga The Fed itu ada di kisaran 0,25%. Artinya apa? Artinya ada perbedaan sekitar 7%-an antara suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga The Fed. Di mana suku bunga Bank Indonesia 7% lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga The Fed. Artinya apa? Artinya ketika terjadi pemilu dan memunculkan optimisme, maka kekuncuran dana, baik dari domestik maupun juga asing, ini akan berlangsung deras seperti itu. Nah di tahun 2024 ini seperti apa? Sejauh ini pemilu berjalan lancar, meskipun tadi disebutkan sedang ada gugatan dari salah satu paslon KMK. Ya kan? Nah meskipun di sisi lain juga paslon nomor dua ini sepertinya juga tidak tinggal diam. Ya tetap menyiapkan pengacara terbaiknya gitu ya, untuk mempertahankan hasil seperti itu. Nah tapi kalau kita bicara faktor kedua, disparitas atau spread gap antara suku bunga BI dengan suku bunga The Fed, ini sangat-sangat tipis. Ya kan? Di mana suku bunga The Fed saat ini ada di kisaran sekitar 5,5% dan suku bunga Bank Indonesia ini ada di kisaran 6%. Artinya apa? Artinya hanya terpaut 0,5%. Nah jadi kredit rating Indonesia yang masih di bawah, US kita katakan seperti itu, ini belum cukup menggoda nih. Ya belum cukup menggoda untuk investor asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia gitu kan. Meskipun secara data year to date tercatat made by yang kalau saya nggak salah ingat sekitar 15,7 kriliun rupiah. Bukan jumlah yang kecil juga gitu. Nah tapi ada satu faktor yang tadi kita bahas yaitu momentum. Kapan The Fed ini akan mulai menurunkan suku bunga. Jika The Fed mulai menurunkan suku bunga, ini seperti memberikan signal gitu ya. Mungkin kita bisa bilang ke seluruh dunia lah. Bahwa sejumlah bank sentral di seluruh Indonesia, eh di seluruh dunia termasuk Indonesia, ini juga akan mengikuti untuk menurunkan tingkat suku bunga. Nah jadi kalau misalkan perkita podcast hari ini kan sepertinya akan mulai terjadi di bulan Juni. Ini update terakhir nih, ya kan tadinya kan di bulan Maret, tapi kemudian habis itu mundur ke bulan Juni. Nah kalau misalkan memang benar di bulan Juni, ya dan diperkirakan akan red cut sekitar 3 kali, ya maka ini bisa menjadi sebuah momentum menurut saya, ya Lim. Ya supaya apa? Supaya aliran dana masuk lagi ke Indonesia dan yang paling penting, ini yang paling penting, meningkatkan lagi likuiditasnya, ya Lim. Nah likuiditas inilah yang menurut saya tuh seperti hilang dalam turun waktu beberapa bulan terakhir ini, gitu. Dimana kalau misalkan kita ingat, let's say di kuartal 3 2023 yang lalu, itu masih dikisaran sekitar 14-15 triliun per day. Nah per kita podcast, ya itu ada di angka sekitar 10-11 triliun rupiah per day. Nah once likuiditas ini kembali, ya maka for sure indeks harga saham gabungan akan meningkat kembali dan lebih merata. Nah itu poin saya. Itu tadi investor Rifan Kurniawan yang udah ngasih preview soal bursa saham di tahun 2024, tahun pemilu ini. Masih ada obrolan lain bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana tetap di uang bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat Selfless Komunikasi Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi ngobrolin soal kondisi pasar saham pasca pemilu bareng investor Rifan Kurniawan. Kita lanjutin lagi yuk obrolannya. Baik, memanfaatkan momentum ini apa nih kok Rifan yang perlu kita perhatiin? Mungkin ada sektor-sektor tertentu atau ada saham-saham tertentu yang saat ini menarik untuk kita cermati? Oke, kalau kita bicara di kondisi yang uncertainty-nya cukup tinggi. Sebenarnya pilihan yang aman itu sudah pasti adalah perbankan. Dimana kita tahu sekarang nih bank-bank KBMI 4, BRI, BNI, Bank BCA, Bank Mandiri. Ini kan lagi berada di posisi all time high-nya dan lagi momentum bagi-bagi dividen. Nah, jadi memang tidak herat kalau misalkan para investor ini meliriknya adalah ke bank-bank KBMI 4 ini. Nah, cuma kita kan juga harus melihat peluang lainnya. Di saat harga saham lagi tinggi-tingginya, kalau saya pribadi ya tidak terlalu menyarankan. Seperti itu. Nah, kita perlu mencari opportunity lain. Nah, opportunity lainnya ada di mana? Nah, ini tapi kita perlu disclaim dulu ya, Jalin ya, bahwa ini tetap bukan rekomendasi investasi, ya tapi ini opini pribadi dan keputusan investasi tetap di tangan masing-masing. Do your own research gitu ya. Nah, tapi kalau saya melihatnya, opportunity itu ada di bank KBMI 3. Nah, ada beberapa bank-bank KBMI 3 yang secara valuasi itu masih relatif lebih murah dibandingkan dengan bank-bank KBMI 4. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian bank syariah pun juga nggak kalah menariknya. Ya, jadi potensi dari bank syariah ini juga menarik sekali di tahun-tahun ke depan karena potensinya yang besar. Ya, Indonesia majority adalah negara muslim. Ini menjadi sebuah market yang huge lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi, kalau dari segi perbankan ya masih ada potensi di bank KBMI 4, kemudian juga bank syariah seperti itu. Kemudian kalau kita bicara sektor lain ya, misalkan seperti property, let's say. Nah, property ini sampai dengan saat ini kan masih belum terlalu mendapatkan panggung. Tapi kalau misalkan nanti suku bunga mulai diturunkan, ya maka bukan tidak mungkin sektor property ini akan kembali mendapatkan panggung. Nah, jadi sektor property menurut saya juga menarik untuk dicermati. Kenapa? Karena saya melihat ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ini kita bisa lihat dari mana? Marketing sales. Nah, marketing sales ini kan atau penjualan ini jadi salah satu leading indicator ya untuk sektor property. Nah, kalau kita tarik data, saya ambil sampel ya. Kemarin itu beberapa emiten yang terbesar marketing sales-nya, itu rata-rata meningkat. Nah, ini bisa jadi sebuah leading indicator gitu loh. Ya, tinggal menunggu momentumnya saja. Ya, itu mungkin bocoran yang kedua nih. Nah, kemudian yang ketiga masih berkaitan dengan komoditas. Nah, jadi komoditas apa nih? Komoditas. Ya, mungkin kalau batubara saya masih agak netral lah ya. Karena saya rasa momentumnya mungkin bukan di 2024 ini. Ya, tapi kalau kita bicara komoditas selain batubara, yang cukup menarik. Salah satunya misalkan oil and gas. Nah, oil and gas ini, ini menjadi pilihan yang kalau menurut saya juga cukup menarik ya. Kenapa? Ya, satu geopolitik saat ini sedang banyak terjadi, ya kan, di banyak negara, ya kan. Nah, di tengah tensi geopolitik yang memanas, nah ini menjadi sebuah, apa ya, sebuah blessed in the disguise lah. Mungkin bahasanya ya. Blessed in disguise untuk saham oil and gas. Karena notabene biasanya ketika geopolitik memanas, ya harga minyak gitu ya, terutama itu juga akan mengalami peningkatan. Ditambah dengan faktor OPEC dan OPEC Plus yang saat ini tengah memangkas produksi minyak. Nah, itu mungkin pilihan ketiga. Pilihan terakhir mungkin ya, kalau saya melihat masih seputar komoditas, itu misalkan ada di palpen paper. Nah, palpen paper ini juga menarik. Kenapa? Karena 2023 kemarin, kalau kita bicara soal harga palpen paper, ini sempat mengalami penurunan. Ya, tapi di tahun 2024 ini mulai ribam nih harga palpen papernya. Nah, ini bisa menjadi sebuah leading indicator juga ya, di tengah faktor pemilu, di tengah petret, ya yang diharapkan akan mulai diturunkan di pertengahan tahun ini. Jadi, kita coba mix berbagai faktor yang ada, mulai dari pemilu, ya, sama petret. Nah, ini ketemunya di mana nih? Ya, kalau saya melihatnya mungkin empat diantaranya adalah yang tadi kita diskusikan. Kalau saham properti apa yang menarik? Oke. Residensial atau industrial? Atau gimana nih, Koko? Oke. Kalau saya prefer sekarang ini lebih ke residensial. Kalau industrial sebenarnya menarik. Cuma industrial ini, teman-teman harus paham bahwa karakteristiknya ini agak volatile. Jadi, bisa jadi emiten yang industrial ini, let's say gini, misalkan di satu kuartal dia bagus. Tapi bisa jadi di kuartal berikutnya dia jelek. Ya kan? Nah, itu bisa saja memungkinkan terjadi. Kenapa? Karena industrial ini mainnya adalah skala besar. Nah, karena dia mainnya skala besar, maka bisa dikatakan lebih sulit atau lebih challenging. Jadi, contoh ya, misalkan kalau kita bicara seperti BES atau DEMAS. Kayak contoh paling jelas, DEMAS lah kemarin. Q1, Q2, Q3, itu IPS-nya rendah sekali. Nah, begitu Q4, dia langsung tinggi. Ya, harga sahamnya ngikut lagi. Tapi belum menjamin, nanti Q1 tinggi lagi IPS-nya. Ya kan? Karena bisa jadi, yang diakui sebagai revenue, itu belum bisa diakui di portal yang bersangkutan. Nah, jadi kalau property ini, teman-teman juga perlu tahu nih bahwa at the time ketika misalkan terjadi deal gitu ya. Terjadi deal, oke, misalkan ada terjadi transaksi jual-beli sekian puluh miliar misalkan. Atau sekian ratus miliar gitu ya. Nah, itu tidak serta-merta bisa langsung diakui. Ya, diakuinya kapan? Ya, bisa enam bulan berikutnya, bisa sembilan bulan berikutnya, bisa dua belas bulan berikutnya. Nah, jadi itu yang sedikit bikin lagging seperti itu loh. Nah, kalau di residential, itu tuh lebih stabil. Ya kan? Tetap ada lagging, tapi tidak se-lagging industrial. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal property lagi nih, Cialit. Kemarin saya sempat melakukan sebuah riset sebenarnya. Nah, ini saya spill dikit nih buat teman-teman KBRID. Jadi, kalau kita bicara soal property, property itu ada tiga sebenarnya. Presidential ya, property yang residential. Penjualan rumah kecil, penjualan rumah menengah, penjualan rumah besar gitu ya. Atau kalau misalkan kita pakai dalam rupiah gitu ya. Yang dimaksud dengan kecil tadi, definisinya adalah 500 juta ke bawah. Yang menengah itu definisinya adalah 500 juta sampai 1M. Nah, yang besar itu definisinya adalah 1M ke atas. Ya kan? Nah, kemarin saya melakukan penelitian dari beberapa sumber jalin. Kalau kita bicara soal rumah yang kecil ya, itu belum tumbuh ya. Kemudian kalau kita bicara rumah tipe menengah, juga belum tumbuh sebenarnya. Belum tumbuh di sini artinya flat. Tapi ketika kita bicara rumah besar yang di atas 1M tadi, by data, itu ternyata mengalami pertumbuhan loh. Nah, jadi di sini kita bisa dapat clue nih. Bisa nebak nih. Nah, bisa mulai nebak ya kan. Kira-kira emiten apa yang penjualannya adalah rumah atau bisa rumah, bisa apartemen gitu ya. Yang di atas 1M ya. Apakah ini perusahaannya yang masuk dapat itu? Proyek Strategis Nasional, PSN, salah satunya? Salah satunya iya. Yang bukan di pulau kan ya berarti ya. Ya, betul. Udah semakin menjurus. Nah, sekalian nih sebelum nanya soal sektor-sektor dan saham-saham yang menarik lagi. Seberapa berpengaruh sih kalau menurut Ko Rifan sebagai seorang investor yang melihat perekonomian. Kita tahu kalau untuk skema PPH yang terbaru ini, untuk mereka yang gajinya gross, itu kan terasa ya tech home pay-nya berkurang. Kemudian juga kita lagi siap-siap, seandainya jadi diberlakukan tahun depan PPN naik jadi 12%. Sementara kan kayak ekonomi kita ditopangnya konsumsi ya kalau nggak salah gitu. Gimana nih, Ko Rifan bakalan ngaruh nggak ke market nih? Kalau ditanya kenaikan dari PPN gitu ya, itu balik lagi jawaban saya sebenarnya pedang bermata dua jalin. Jadi di satu sisi, ini bisa disampaikan bisa melemahkan, satu mungkin daya beli masyarakat. Kedua tentunya kalau kita bicara PPN ya, PPN dari 11 jadi 12%. Nah ini mungkin kelihatannya cuma naik satu persen, cuma gitu ya. Tapi sebenarnya kalau buat penerimaan negara, kenaikan satu persen itu luar biasa dampaknya. Jadi itu dampak positifnya adalah kenaikan dari 11 ke 12% ini, itu bisa menambahkan penerimaan negara cukup signifikan. Nah penerimaan negara yang cukup signifikan ini tentunya diharapkan juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, ya Alin, ya kan ini juga ada dampak negatifnya. Buat perusahaan bisa jadi ini adalah beban tambahan dia, ya kan. Jadi artinya yang tadi dia bayar PPN 11% jadi 12% kalau dia tidak pass on ke konsumen gitu ya. Tapi pun kalau dia pass on ke konsumen, ini akan jadi tambahan biaya buat si konsumennya. Nah ini akan melemahkan juga daya beli masyarakat. Nah jadi pertanyaannya adalah mana faktor yang lebih kuat, ya kan. Kalau misalkan dengan penerimaan pajak yang lebih besar ini bisa digunakan untuk percepatan ekonomi, ya sehingga dampak dari kenaikan PPN, PPH tadi itu harapannya adalah tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Kalau, apa namanya, kalau pemanfaatannya benar, gitu kan. Nah tapi kalau misalkan pemanfaatannya tidak benar atau dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah gitu ya dan mungkin menengah ke bawah, nah ini yang dikhawatirkan justru akan menjadi bumerang, ya Alin. Nah jadi kalau saya sih, kalau saya dari sudut pandang investor, gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan pemerintah menaikkan PPH, PPN tadi. Asalkan catatannya tadi, ya, pemanfaatannya benar dan tepat sasara, gitu loh. Jadi dengan kenaikan PPN, PPH tadi, ya kan, digunakan misalkan untuk menyediakan untuk support UMKM, misalkan atau untuk membangun infrastruktur, ataupun untuk hal-hal lainnya pendidikan, pangan, dan segala macemnya, sehingga ekonomi kita ini bisa berputar lebih cepat. Ekonomi berputar lebih cepat akan menambah lapangan pekerjaan, sehingga daya beli masyarakatnya tidak terganggu, gitu kan. Nah tapi kalau misalkan pemanfaatannya tidak tepat sasara, nah ini yang akan dikhawatirkan jadi bumerang, ya Alin. Kalau bank digital sendiri, korifan gimana nih? Atraktif apa nggak sih untuk saat ini? Atau memang beda aja sama value-nya dari, atau stylenya korifan dalam berinvestasi? Kalau bank digital sendiri, to be honest, bukannya antipati ya, tapi memang hitungannya belum masuk aja, ya Alin. Meskipun harga sahamnya juga belakangan, sempat naik signifikan, habis itu turun signifikan, habis itu sempat ribauan lagi, gitu kan. Tapi kalau menurut saya, satu, kalau kita bicara dari segi value ya, it's hard to predict, gitu loh. Jadi agak sulit untuk mempredict, sebenarnya berapa sih valuasi yang wajar, gitu, untuk perusahaan ini, gitu. Dan kalau saya pribadi, memang agak beda nih value-nya. Jadi kalau saya lebih nyaman, berinvestasi di perusahaan yang memang saya tahu betul value-nya dia berapa. Kalau misalkan saya pun sulit, gitu ya, untuk mempredict atau memproyeksi sebenarnya berapa sih valuation-nya dia, dan sulit untuk mempredict kinerja ke depannya dia gimana, ya saya lebih baik, saya nggak dulu, gitu. Nah demikian pula, misalkan dengan saham teknologi, gitu ya, bukan yang antipati juga, tapi memang difficult to predict, gitu ya. Jadi kalau saya lebih ke tipikal yang memang, ya kalau saya mau masuk, ya saya harus tahu dulu. Saya masuk di harga bapak dan rencana jual di harga bapak. Udah gitu aja. Kalau saya nggak tahu, saya mau, mungkin tahu ya masuknya di harga bapak. Tapi kalau saya nggak tahu sebenarnya fair value-nya di bapak, dan saya belum punya plan yang jelas akan exit di berapa, saya lebih baik nggak masuk, gitu. Karena itu akan balik lagi ke psikologis kita. Kalau kita nggak punya conviction yang tinggi di saham tersebut, ya kita akan mudah teromba ngambing, gitu, dengan kuktuasi harga. Tapi kalau kita tahu fair value-nya dia berapa, mau harga sahamnya turun, gimana pun, ya kita tahu ini barang bagus kok, ya kan. Ya udah, tinggal sabar aja, gitu. Nah jadi itu sih yang beda, kan. Betul, tetap tenang. Iya, iya, betul, betul. Itu tadi investor Rifan Kurniawan yang udah bagiin analisanya soal kondisi market di 2024 ini. Semoga episode kali ini bisa mencerahkan kita semua, ya. Nah, kalau kamu punya kritik, saran masukkan ide yang perlu banget kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast.kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menafigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!